secara langsung yaitu kebun yang sistem standar jadi cahaya mataharinya pelindung cahaya mataharinya menggunakan pohon yang ada nah pohon-pohon jadi kebawahnya itu sekitar di 30-50% dan tiangnya itu menggunakan pohon gamal atau pohon yang ada seperti ini ada ini namanya kopi dan ini hanjuang dan untuk bawahnya menggunakan asbest oke ini asbest ini asbestnya dipotong jadi kalau ini sih bisa jadi 11-12 kalau potong jumpa lagi dengan channel sahabat vanili cikidang ya oke kita belajar ya tentang buhidayah vanili sistem standar ya kebetulan ini tajarnya ada yang pakai ada yang pakai hanjuang juga ada yang pakai gamal kebetulan gamalnya disini gak cocok kali ya disini banyak yang mati ya dia harus diganti terus gitu ini kalau sinar mataharinya rekan-rekan mengandalkan ini ya alami ya ini pakai daun-daun pepohonan oke seperti ini ini udah standar sih cuman saran kami sih kalau pemula itu lebih baik sistem standar pakai pranet karena disini pengurusan harus extra ya sahabat oke jadi kalau misalkan musim waktunya berbunga di Juli Agustus 1 Oktober ini harus pembuangan sedikit jadi harus menyesuaikan gitu saya sinar mataharinya jangan terlalu rimbun ya dia harus cerah agak cerah sekitar 35-40% ya sinar mataharinya ya oke oke kembali lagi nah ini ya ini saya tanam sekitar 3-4 bulan deh sebelum puasa saya tanam ini pupuknya baru pupuk kambing kemarin ada 1 sendok setengah sendok ya NPK Mutiara yang 16-16 ini gemuk ya gemuk ini gemuk-gemuk sekali ini sudah pada yang ke atas ini ada yang 5 meter ada yang 2 meter ini nanamnya campur ada yang 1 meter setengah ini yang 1 meter setengah ada yang 2 meter tuh ya nah ini udah gak kuat topangannya ya sahabat-sahabat oke tuh nah ini bagus di mentok nah seperti ini jadi tajerannya pakai tiang gamal atau hanjuang dan ini tuh pelindung akarnya saya pakai asbest ya ini asbest ini harusnya sudah dikasih serabut ya serabut serabut kelapa sama pumpukan yang kedua kali oke ini seperti ini ya ini sudah mati lagi kita ganti lagi nah ini juga mati seperti ini ya ini ini insyaallah nanti saya mau ganti pakai baja jaringan atasnya ini ya sempat kita tanam sekitar 7 bulanan sempat berbuah cuma karena kemarau belum ada air hanya dibongkar dipindahkan ke sawah nah ini kita tanam lagi bibit baru oke mantap subur ya mengadalkan ini ya pohon ini seperti ini nah harusnya sudah seperti ini si pohonnya bergede gini hanjuangnya oke ya jadi pupuk kambing ini sangat bagus sekali ya kenapa karena dia menggemburkan tanah ya rekan-rekan tuh ya tanahnya gembur dia banyak cacing nanti itu digemburin itu sangat cocok sekali ya kalau untuk pertumbuhannya rekan-rekan bisa tambahkan pakai kotoran ayam ya kotoran ayam jangan usah banyak berbandingan itu kotoran ayam misalkan ya kotoran ayam itu mau 1 ton mau olah misalkan 1 ton itu sekitar 300-400 kg lah baru kotoran kambingnya itu di di 700 atau 600 kg kalau misalkan 500 kg campurannya kotoran ayamnya sekitar 100 atau 200-200 kg gitu yang kambingnya 300 yang terlalu banyak juga deh nantinya bagus jadi lambat berbuahnya kalau terlalu banyak kotoran ayam karena kotoran ayam ini unsur N nitrogen banyak lagi jadi dia bertumbuhan aja setahu saya itu buat pertumbuhan saya udah nyoba ya itu jadi lambat berbuahnya jadi rekan-rekan yang pakai kotoran ayam itu pertumbuhannya bagus besar-besar batangnya hijau gitu ya dia gak biru hijau daunnya dan akhirnya lama berbuah ya ini oke subur ya ini kekurangannya tajeran ya tiangnya nih saya mau pakai hanjuang jadi hanjuangnya gini ya sahabat tuh ini biarkan dulu nanti dipotong jadi cabang lagi gitu ini nunggu proses aja nanti bercabang ya ini kan kayak gini nantinya oke kita belajar nah jadi ya kayak gini nih ini ditanam nah ini kan keluar tunas baru nanti nah nanti sudah atas tumbuh lagi tunas dipotong nanti ngarangkadak tersundam ya ada cabang lagi nah ini udah kena rovanili nanti mau saya asli seperti itu oke oke kita lihat ini saya kasih pupuk kambing oh montok ya ini memanfaatkan ya di pohon-pohon ya ini juga di pohon juga nih ya ini subur ya batang sebesar ini oke batangnya subur ya oke yang ini nih waduh mantap ini sampai ke bawah nih tuh temen-temen harus diatur nih ini saya gak tau nih ini saya gak tau bahwa ini udah ini diaturin ya nah ini diaturin mau di keatasin bisa gak apa-apa ini diaturin sekitar maksimal itu di 10 meter karena jangan terlalu banyak juga nanti kalau terlalu panjang ya nanti kalau terlalu panjang nanti buahnya gak maksimal karena dibagi-bagi kan jadi keluarnya buah itu kan di ini di ruas atau di buku ini kalau terlalu banyak ini ya harus dipotongin dibuang sebagian oke itu ya ini pupuk kambing ya rekan-rekan ya oke ada yang bertanya Pak Asep kalau pupuk kambing itu apa sih kelemahannya pertama jangan langsung aplikasi karena panas ya bisa membakar akarnya ya nanti bisa busuk dan nanti busuk batang yang kedua nih ya harus dibersihkan rutin tiap minggu kalau telat ini ada seminggu lewat udah pada gini cepat banget kebetulan di situ ada kambing ya saya aritin kasih ke kambing itu cepat cepat banget ya apalagi fermentasinya kurang bagus jadi rumput-rumputnya gulmaknya cepat banget tumbuh oke mantap oke 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 ini montok-montok sekali oke ya jadi kalau Pak Asep ada bertanya juga nih kok bisa cepat gimana sih caranya ya kemarin sebuah kebutuhan bikin video sebelumnya ada yang bertanya seperti itu intinya pertama pupuk kambing campur sama pupuk ayam ya yang kedua penyiramannya kalau misalkan musim hujan gini gak usah disiram ya kalau misalkan musim kemarau gimana nah penyiramannya harus kalau bisa dijaga kelepaban tanahnya jangan terlalu kering banget tapi jangan kalau kalau udah gini gak apa-apa yang basah juga ya ini pengaturannya ini karena saya sibuk nih yang kegiatan oke diatur aja gak apa-apa ini belum nanti sekitar 7 meter nanti kami potong kalau udah 7 meter caranya itu nah ya jangan dipotong ya tapi tanam disini oke nah ini yang saran kami itu dijepit ya atau kalau udah akar tumbuh akar gin gimana Pak Sep dikubur aja oke ini ambil tanah dan kubur ya oke ini mohon maaf kebetulan saya video sendiri dan berbicara sendiri jadi agak repot pasitas juga baru handphone ya jadi kurang begitu bagus makanya tolong didukung untuk channel sahabat pandai cikidang biar semakin besar kalau semakin besar insyaallah nanti alat-alat kami lebih lengkap dan canggih ya jadi bagus lebih lebih jelas di faktor suaranya penjelasannya juga faktor gambarnya nanti lebih bagus nanti kalau oke kembalikan next ya nanti kalau udah tumbuh akar nanti kita potong disini nanti ini tumbuh lagi jadi bila mana nanti ini yang udah saya pernah bilang ini berbuah berbuah-berbuah udah nanti tua udah gak berfungsi ini dibuang aja nanti ada bang baru ini karena ini masih pendek gak saya bikin gitu dulu buat pertumbuhan aja dulu tuh ya oke oh ya mantap oke sahabat paneli kalau ada pertanyaan di komentar atau di email langsung atau WWA kami di nomor 0857 974 53353 oke saya ulangi 0857 974 53353 0857 974 533 0857